Kalau di Makassar, Sulawesi Selatan, bagaimana zefanya? Iya, Dede, untuk situasi keamanan di kota Makassar, Sulawesi Selatan, sejauh ini juga sama halnya dengan di Medan, berlangsung kondusif, aman, dan juga tentunya damai. Warga kota Makassar serta yang ada di 24 kebupaten kota lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, sejauh ini kami pantau tetap beraktivitas seperti biasa, layaknya hari-hari pada umumnya. Sementara di Kantor Bawaslu dan KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jalan Andi Pangeran Petarani, kota Makassar, hingga kini masih dijaga ketat oleh aparat keamanan TNI dan juga Polri. Total ada sekitar 500 aparat gabungan TNI dan Polri yang bersiaga, baik itu di Kantor Bawaslu maupun di Kantor KPU Sulawesi Selatan. Kawat berduri ini juga masih dipasang di sekitaran Kantor Bawaslu dan juga Kantor KPU Sulawesi Selatan. Namun hingga sampai detik ini, Dade kami sampaikan sekali lagi bahwa kekacauan yang terjadi di Jakarta selama dua hari terakhir ini tidak sama sekali mempengaruhi situasi dan kondisi keamanan yang ada di kota Makassar maupun yang ada di sekitarnya. Justru, Dade seruan untuk berdamai menjalin kembali tali silaturahmi yang renggang pasca pemilu kemarin. Ini tidak henti-hentinya disampaikan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. Nurdin Abdullah bersama 24 kepala daerah lainnya di Sulawesi Selatan dan juga Rektor Universitas Hasanuddin, Dwiya Aristina Pulubuhu, tadi pagi berlokasi di Kampus Universitas Hasanuddin, kota Makassar. Ini bersepakat untuk menyuarakan Indonesia Damai sebagai langkah dalam menyikapi kerusuhan yang terjadi dua hari terakhir di Jakarta kemarin. Selain menyuarakan Indonesia Damai, Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan ini juga mengapresiasi sikap dan langkah aparat keamanan, baik itu TNI dan juga Polri, yang dinilai berhasil mengamankan situasi di Jakarta dan di daerah-daerah lainnya. Nurdin Abdullah juga meminta peserta pemilu atau pihak terkait yang tidak menerima hasil pemilu untuk menempuh jalur yang diatur sesuai konstitusi, bukan dengan cara yang anarkistis, agar kondusivitas bangsa dan negara ini dapat tercipta secara damai, aman, dan juga tenteram. Dan berikut kita ikuti pernyataan dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah berikut ini. Kondisi Indonesia cukup kondusivitas termasuk Sulawesi Selatan, kita dalam suasana damai, untuk-untuk seluruh masyarakat Sulawesi Selatan ini saya menyampaikan terima kasih, kita selamat berita yang telah menikapi penetapan KPU, dan tentu kita juga mengapresiasi para petugas TNI dan KORI yang telah betul-betul mengamankan, ya mengamankan kota Jakarta, Medan, dan beberapa kota-kota yang lain, termasuk Sulawesi Selatan dengan sigap, dengan persuasif. Demikian Dade, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Zevanya Sara dan Dana Pangaribuan.